Hai artinya gak pernah terjun langsung untuk malam memutus asistennya dia begini ya dalam Islam itu seorang anak memang harus berbakti sama ibu bapaknya dan kalian saya tahu semua itu ya Nah kalau dia sibuk nggak punya waktu atau apa dia bisa mengutus orang dalam hal ini misalkan kasih asisten kasih katakan art gitu ya pembantu saya Nah itu sebagai pengganti dirinya itu pun bukan dilepas begitu saja gitu artinya komen urusin saya tapi dia pantau itu harusnya seperti itu komen ini bagaimana tadi mama saya apa aja yang diperiksa apa aja harusnya seperti itu jangan janganlah ideanya dia memang membantu saya seperti dia saya katakan dia cari uang itu katanya untuk membiayai hidup mama tapi tidak seperti itu dia cuma membiaya saya untuk apa namanya bayar ambulan aja karena saya kan anggota BPJS ya jadi saya dari mulai operasi apapun itu enggak banyak sama sekali bahkan Allah obat mahal pun juga itu ditanggung semua dengan BPJS gitu bahkan dua minggu yang lalu itu saya ke rumah sakit hampir dikelak sama dharmais padahal saya pasien dharmais karena apa saya datang ke dharmais seorang diri sama sopir ambulan ya dan petugas disitu mereka nggak salah ini ibu sama siapa yang bertanggung jawab atas ini semua karena kan ini tindakan ada melihinsan dan macem-macem kalau terjadi apa apa dengan saya saya akan bertanggung jawab gitu loh nah ketika itu saya bilang saya sebatang karat saya kena marah sama petugas di rumah sakit nggak mungkin ibu sebatang karat ibu nggak mungkin lahir ke dunia ini sebatang karat itu nggak mungkin kena marah saya sama mereka nah saya bilang sekarang gini aja itu ketika itu tekanan darah saya 50 per 30 lalu habis saya kurang dari 6 kenapa saya harus segera jalankan rumah sakit karena saya tahu kapasitas diri saya karena saya udah sering ya saya sakit udah di tahun 2002 jadi saya tahu saya perlu darah saya perlu cairan itu tubuh saya tuh tahu gitu loh saya perlu minum gula atau apa itu tubuh saya tuh ada apa seperti ada sensor gitu ada sinyal ada sinyal seperti itu nah ini saya perlu darah saya perlu enggak ternyata benar tekanan darah saya 50 per 30 akhirnya kan saya perlu apa penanganan khusus gitu ya nah ketika itu saya telepon omen men tolong deh ini kan rumah sakit yang terdekat kan premier dari sini kan maksud saya tolong pertama dulu karena ini harus segera gitu loh diisi darah karena saya udah 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 apa udah seperti muter ya udah nggak bisa udah pilsen saya ketika itu terus omen bilang saya bilang ketika itu Rani kan ada di Turki kan saya bilang men kamu minta uang aja sama Rani 10 juta in case gitu loh padahal saya nggak harus bayar karena saya kan pasien premier juga ya saya sakit ini ada beberapa rumah sakit yang yang pegang diri saya dimanapun dibawa saya masuk tuh saya nggak perlu bayar gitu karena saya anggota apa BPJ itu sendiri pertama dan kedua memang saya pasien pasiennya mereka gitu loh saya mau masuk ke premier ke saya mau masuk ke apa permata pamulang atau di Darmai itu memang usada kota itu memang rumah sakit saya gitu loh jadi misalkan kalian misalkan saat nanti umumnya ketemu saya Vincent atau apa maksudnya saya terdekat mana misalkan Darmai maksudnya saya pasien di situ nggak ada masalah gitu loh atau saya usada kota ya ngasin aja saya pasien di situ aku mereka kenal saya gitu loh jadi nggak ada masalah nah ketika itu omen apa saya bilang minta uang sama Rani 10 juta untuk in case aja takutnya padahal walaupun saya gratis ya cuma untuk apa sih namanya cadangan ya takut entar bayar kalau kur bayar itu berapa sih input sama apa namanya rampusi darah nggak seberapa yang ada Rani marah gitu loh dia memang sama sekali nggak membayar keluar uang untuk saya mama harusnya hemat 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 irit 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 apa kecuali kalau dia kasih saya uang kata karena saya ini ibu sosialita yang yang apa yang glamour yang habis-habis uangnya 50 juta dikasih saya lalu saya habisin uangnya dia umpamanya ini ini kan enggak ini untuk berobat gitu loh kalaupun kamu masukin uang itu ke rekeningnya omen kalau ngomong ke saya ke omen nanti kalau nggak kepake ya kamu ambil lagi gitu loh terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari grid selamat menikmati